Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Pak Bika salam sayur Indonesia hari ini saatnya belanja besok kami spawn semoga besok itu rame karena ya kalau kami spawn itu biasanya rame ini nanti kita belanja ke Indok untuk tambahan kulit melinjo tadi sudah dapat kulit melinjo tadi dapat kulit melinjo ini 20 kg harga Rp 5.000 besok kita jual kurang lebih sekitar Rp 10.000 semoga laris karena sudah lama tidak bawa dulu biasanya bawa ketika harga Rp 3.000 5.000-6.000 itu luaris ini nanti kira-kira besok gimana semoga juga laris karena sudah luar tidak bawa dan harganya pun bisa dibilang masih murah motor sudah ready ini nanti langsung berlangkat saja kira-kira nanti dapat apa saja habis berapa harganya berapa jualnya besok berapa langsung saja UTV barusan barusan nyampe ini langsung saja kita belanja sesuai kebutuhan semoga tidak hujan Alhamdulillah sudah selesai ini belanja tadi munyar-munyar sampai bingung saya mau belanja apa harganya mahal selagi dapat barangnya ya segak seadanya saja akhirnya saya tambahi terong bundar yang agak banyak kalau untuk besai sama bunce saya tidak bawa apalagi kacang ini ada pari juga kita tata langsung nanti kalau sudah selesai kita pulang selamat pagi ini barusan bangun persiapan berangkat ke pasar kita absen dulu harganya wortel dapat harga Rp. 5.000 kita jual nanti Rp. 5.000 Rp. 1.4 Rp. 2.000 kalau kawannya Rp. 2.500 kita jual Rp. 5.000 kemudian timun dapat harga Rp. 2.500 nanti kita jual Rp. 4.000 Rp. 5.000 terong bundar dapat Rp. 3.500 kita jual Rp. 5.000 untuk labu dapat harga Rp. 3.500 nanti kita jual Rp. 5.000 timunnya juga sama kalau untuk temat mahal ya nanti kita jual Rp. 10.000 tadi dapat harga Rp. 7.000 kalau tambah seperti biasa pari dapat harga Rp. 5.000 kita jual Rp. 8.000 jembak dapat harga Rp. 1.000 kita jual Rp. 2.000 atau Rp. 5.300 price letri Rp. 15.000 sama Rp. 10.000 kalau di luar ada sawi satu tali Rp. 6.000 nanti kita jual Rp. 10.000 sudah selesai ditata ini kondisinya seperti ini sawinya munjung kemudian melinjunnya saya taruh di tengah ini tadi modal hanya Rp. 600.000 saja Alhamdulillah barusan selesai sudah ditata semoga ini nanti laris ya kondisinya seperti ini terong yang lebih dominasi sama kulit melinyu Alhamdulillah saatnya pulang dan sisanya ini tomat wortel kemudian gondes safarnya tinggal satu timun juga masih pare tinggal sedikit yang lain habis ya Alhamdulillah untuk hasilnya kita hitung di rumah sudah sampai di rumah mari kita bongkar kita tata di lapak depan rumah apa namanya hari ini memang rame tapi santai tidak tergesa di depan tadi sedikit sedikit yang beli tapi terus sampai siang ini layarnya sisa perenya tinggal sedikit pare juga masih seledrinya elelek tadi sisa tomatnya juga masih kalau yang bagian kiri ada juga tinggal timun gondes ada cambah juga sama serai kita bongkar dulu kita pindah ke lapak sini sudah dipindah dan kondisinya seperti ini cambah tinggal satu kemudian apa namanya timun bawahnya timun ada wortel kemudian ada juga pare parenya tinggal sedikit kalau terong bundarnya juga tinggal sedikit labu itu cambah juga ada sama serai dan yang mahal sendiri adalah tomat ini price registry tinggal ini mari kita hitung tadi malam saya bawa uang 800 kemudian cuma kepake 500 terus untuk melinjonya habis 100 berarti totalnya tadi malam saya habis uang 600 ribu rupiah dan hari ini kita mendapatkan uang 1.100.000 rupiah kurang lebih kita keuntungan hari ini 200.000 rupiah dari modal 600.000 rupiah alhamdulillah hirabil alamin walaupun mahal masih untung alhamdulillah hari ini kita bersih dapat 200.000 dari modal 600 kita bisa dapat segitu itu sudah termasuk lumayan tadi malam itu barang sangat sulit sekali seperti tomat bonces itu wangel jadi harganya itu sangat melambung padahal kemarin cuma 2.500 untuk tomat malam tadi 7.000 yang merah yang hijau 6.000 tadi saya bawa yang agak hijau 6.000 saya jual 10.000 sisanya masih banyak karena orang-orang itu kaget yang awalnya cuma ecer 5.000 4.000 tiba-tiba 10.000 dan ujung-ujungnya yang gak habis sisanya banyak sekali tapi Alhamdulillah saya gantikan sama terong terong bundarnya 20 kg Alhamdulillah bisa dibilang habis untuk kacang saya gak bawa karena yang gak ada tadi malam terus bonces juga gak ada kalau gak salah tadi malam sekitar 7.000 atau berapa kata teman-teman sekitar 7.000 kemudian untuk gambas itu 5.000 pare yang bagus 8.000 tadi tadi saya bawa yang biasa dapat harga 5.000 saya jual 8.000 yes seperti inilah teman-teman risiko kalau di harga mahal yang pertama biasanya cari barang itu sulit karena memang terbatas makanya harganya mahal terus kalau memang barangnya ada itu harganya biasanya gak kuat gak kuat ecernya jadi yes kadang belanjanya hari-hari normal cukup 1,5 jam itu bisa memakan waktu hingga 1 jam tapi barangnya cuma sedikit karena tak munyel-munyel tapi gak oleh hop-hopo barangnya cuma itu-itu saja dan mahal ya sekuatnya saja dan alhamdulillah kulit melinjuhnya habis 20 kilo semoga minggu depan bisa habis lebih banyak lagi karena harganya ternyata orang-orang itu merasa kemahalan kalau 10 ribu akhirnya tadi saya jual 8 ribu kalau seperempatnya 2 ribu ya sekuatnya saja gak apa-apa yang penting tadi sudah habis 20 kilo alhamdulillah sekali untuk teman-teman tetap semangat ya walaupun kadang hujan kalau gak gitu dagangan sulit kalau gak gitu juga dagangan mahal-mahal banyak yang nawar ini itu gak apa-apa tetap jualan tetap semangat walaupun mahal selama masalahku oke-oke saja cukup sekian salam sayur indonesia indonesia